Intro What up guys, kembali lagi di channel S6FK Kali ini gue pengen share sedikit kepada kalian Tentang seputar persiapan sebelum berangkat kuliah ke Cina Oke, langsung aja ya Yang pertama itu adalah HSK4 Kenapa kita harus bisa HSK4 sebelum kuliah ke Cina Yang pertama adalah Orang-orang disini, penjual disini itu Mereka itu gak bisa sama sekali bahasa Inggris Kalian mau ngomong apapun mereka gak bakal ngerti Mereka cukup bisa Dan kita cukup bisa berkomunikasi dengan bahasa Cina gitu Otomatis kita mau gak mau ya harus bisa HSK4 dulu gitu Sebelum kita benar-benar berangkat ke Cina gitu Kalau misalkan kita benar-benar gak bisa Gak bisa sama sekali bahasa Cina gitu Alas mau gak mau ya Kita gak bisa ngapa-ngapain dong Kita gak bisa mesen makanan Kita gak bisa nanya-nanya ke orang sini gitu Ya mungkin ada sih beberapa orang Orang asing gitu ya Mungkin ada gitu Beberapa kita ketemu di bandara Itu pun cuma di bandara Dan kalau misalkan kita udah Udah nyampe ke kampus kita gitu Gimana gitu Mau gak mau kita harus Harus bisa ngomong bahasa Cina gitu Atau kita bisa Kursus bahasa sampai level 4 dulu gitu Dan terus yang kedua itu adalah Bahan-bahan masak gitu Kita gak tau kan Rasa disini tuh Rasa makanan itu gimana gitu Waktu gue pertama kali dateng kesini Itu semua makanan itu benar-benar hambar Dan rasanya itu Wah kayaknya ini benar-benar enaknya tuh Makanan Indonesia gitu kan Dan disini Khusus disini gue di Provinsi Henan Disini gue di kantin itu Kebanyakan mereka jual Mie Mie goreng ataupun mie kuah Dan kebanyakan mereka tuh Menjual mie kuah Ya gitu Dan Ada nasi goreng Mereka menjual nasi goreng Dan itu pun Mereka menjualnya tuh di kantin muslim halal gitu Dan gue rasa itu pun Nasi gorengnya itu Lebih enak Nasi goreng yang ada di Indo gitu Daripada disini gitu Nah gue saranin bagi kalian Yang jago masak Ataupun Yang gak jago gitu Kalian bisa bawa kecap gitu Biar supaya Menambah-nambah rasa-rasa Makanan lah Gitu lah Seperti kecap Sos sambal Royco Gitu Dan bahan pepoknya Bahan-bahan yang lainnya Gitu yang bakal masak gitu Terus Kemudian yang keempat itu adalah Susu dengkow gitu Kalian Disini Pasti jarang banget Nemuin Susu bubuk Apalagi susu bubuk coklat Bagi kalian yang suka susu coklat Itu kalian gak bakal ketemu Susu coklat disini Susu bubuk gitu Kalian mungkin cuma bisa ketemu Susu yang cair itu Yang botol Dan itu pun harganya 5 yuan Kalau misalkan kita rupiahin itu Harganya 10 ribu Gitu Itu pun cuma sebotol doang Gitu Yang kecil Terus kemudian yang Selanjutnya Yang nomor 4 itu adalah Lotion sunscreen gitu Kalian Kalau misalkan kalian yang berangkatnya Summer Sekitar bulan September Itu pasti kalian akan masuk di Musim kemarau gitu Otomatis disini tuh panas Dan kalian harus Setiap hari itu Harus memakai lotion Biar gak Kulitnya itu Biar gak hitam gitu Terus kemudian yang kelima itu adalah Baju budaya gitu Kalian yang tinggal di Jakarta Ataupun Ataupun Yang orang Jawa Atau manapun gitu Kalian bisa membawa baju budaya kalian sendiri gitu Entah itu baju batik Entah itu baju adat Jawa Adat Batak Adat Bali gitu Ya siapa tau disini Kalau disini ada performance-performance gitu Atau Ya biasalah gitu Setiap setahun sekali gitu Buat anak baru Pasti mereka itu Pihak sekolah itu Pasti menyelenggarakan yang namanya Festival Kebudayaan gitu lah Bagi Mahasiswa Atau mahasiswa internasional gitu Terus yang keenam itu Adalah VPN Ada yang tau gak VPN itu apa VPN itu adalah sebuah aplikasi yang ada di handphone gitu Kalian Kalau misalkan mau nonton Youtube Mau Nge-chat Instagram gitu Atau Google Googling-googling gitu lah Searching-searching di Google gitu Kalian gak bisa Menggunakan itu semua Tanpa adanya aplikasi VPN gitu Dan gue saranin Untuk kalian itu Usahain download aplikasi Solo VPN Namanya itu Solo VPN itu Dan itu pun aplikasi yang sekarang gue pake Dan itu pun kenceng banget gitu Apa Pemakaiannya itu kenceng banget gitu Lebih Lebih keren daripada VPN-VPN yang lain gitu Terus kemudian yang terakhir Yang nomor tujuh itu adalah Guling-guling vakum gitu Kalian Bagi kalian yang gak tau Guling vakum itu Guling yang bisa dipress Yang bisa dipress itu Maksudnya Yang bisa ditaruh Di dalam cover kalian gitu Ya Kalau misalkan kalian gak bawa Ya risiko kalian Dan disini pun Di Cina pun Mau dimanapun itu Mau di online Mau di Toko-toko gitu Kalian tuh gak bakal bisa Nyari Guling gitu Maupun kalian mau nyuruh orang Cina Beliin guling pun Kalian tetap gak bakal Nemu Gak bakal bisa beli guling Karena disini tuh Mereka itu gak tau Guling itu apa gitu Dan mereka Gak Gak ada yang Make guling gitu Mereka cuma Make bantal doang gitu Oke itu aja Sekian dari gue Kalau misalkan ada Kata-kata yang salah Ataupun Bagi kalian yang pengen Nanya-nanya seputar Kuliah di Cina gitu Kalian mau nanya-nanya Tentang apa gitu Kalian bisa Tulis di kolom komentar Di bawah Dan kalau misalkan ada Kata-kata yang salah Gue minta maaf Dan See you On next video Oke Sampai jumpa